Intro Halo Sobat Baku Antam, tilung-tilung-tilung alarm radar Jepang berbunyi Ternyata wilayah Jepang, kedatangan 2 pesawat pengebom strategis TU-95MS yang melakukan penerbangan terjadwal di atas perairan netral laut Jepang Sawat TU-95 ini terbang selama 10 jam yang dikawal oleh jet tempur SU-30SM Dan penerbangan berdurasi panjang ini merupakan bagian dari operasi rutin oleh penerbangan jarak jauh Rusia Yang sering melakukan misi di atas perairan netral di Kutub Utara, Atlantik Utara, Samudera Pasifik, serta Laut Hitam dan Laut Baltik Gila loh ini bahkan di saat perang besar dengan Ukraina salah satu negara terkuat di Eropa Rusia masih bisa dong melakukan mengebar-geber pesawat bombernya di dekat Jepang lagi Ini duit Wak Putin ya lumayan banyak juga meskipun di embargo disana-sini Apakah kali ini bomber Rusia ini sedang mengincar jaman-jaman Hitomi Tanaka dan Atomomoka ya kan Ya hal-hal serius lah Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan bahwa semua operasi udara dilakukan dengan sepenuhnya Mematuhi peraturan internasional tentang penggunaan wilayah udara di atas perairan internasional Ini bukanlah kejadian yang pertama kalinya Rusia mengeber ke dekat Jepang Pada bulan Juli yang lalu, dua pesawat pengebom TU-95 Rusia juga melakukan penerbangan selama 10 jam di atas Laut Jepang Memasuki zona identifikasi pertahanan udara Jepang Tiga kali terbang dekat Jepang dan Jepang juga mengerahkan pesawat tempur untuk mencegatnya Karena apa? Karena yang dikirim ini TU-95MS Ini merupakan varian dari pesawat pengebom strategis Tupulev yang dirancang Uni Soviet Namun masih digunakan oleh angkatan udara Rusia Ya kalau kata pansboynya NATO, ah itu mah pasangin mas pion terbang min ya kan Dikenal dengan nama NATO Bear, TU-95 merupakan salah satu pesawat militer paling ikonik karena awet dan penampilannya yang khas Serta didenanggai oleh mesin turboprop Pembom ini mampu membawa total 4 rudal jelajah KH-101 atau KH-102 Dan dapat dilengkapi dengan hulul da konvensional ataupun nuklir Dan setelah diupgrade menjadi TU-95SM Maka bomber ini bisa membawa 2 rudal tambahan di bawah sayapnya Sehingga sekali mengudara, TU-95 mampu membawa hingga 8 rudal jelajah KH-101 Jadi 1 rudal aja bisa ngancurin 1 kantor kabupaten Bos ini apalagi 8 kantor kabupaten Kali ini TU-95 Rusia tidak dicegat oleh pesawat tempur Jepang Mungkin karena terbang dalam jarak yang masih aman Dan TU-95 ini memiliki jangkauan operasional yang sangat mengesankan hingga 15.000 km Bayangin saja, ini jarak dari Sabang ke Marokai ini hanya 5.000 km Tapi pesawat ini bisa sampai 15.000 km Gila nggak lu jangkauannya Ya meskipun tua, meskipun berkulit stalinium Tapi kemampuannya Ya bisa lah buat ngebom kantor-kantor kepala desa kalian yang korupsi Silahkan komentar dan baku antam kalian di bawah Dengan teknologi sakti Dengan rudal hipersonik Senjata cyber Sensor kuantum Terima kasih telah menonton!